Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Avina Wusharani dalam berita 24 Cepat, akurat, dan aktual Intro Kepala Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Subang AKP Muhammad Zuntarnaim Kasus pembunuhan Subang dengan korban ibu dan anak berinisial AMR 23 tahun Dan TH berusia 55 tahun diduga mengenal pelaku pembunuhan keji tersebut Meski motif pembunuhan belum diketahui jelas Menurutnya dugaan sementara itu didapat dari hasil penyelidikan di TKP Yang berlokasi di Rusun Ciseti, Jalan Cagap, Kabupaten Subang Penyerangan tidak menimbulkan kerusakan Namun korban dengan melaku sempat bertengkar jika dilihat dari kondisi TKP Adapun peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Rabu 18 Agustus 2021 pagi hari Ibu dan anak yang tak bernyawa di bagasi sebuah mobil mewah itu Awalnya ditemukan oleh sang suami Saat itu sang suami sangat terkejut dengan kondisi rumah yang sudah berantakan Kemudian juga ditemukan darah yang berceceran diduga dari korban Yang mengarah pada mobil di tempat parkir kediaman korban Ketua Aliansi Jurnalis Independen RG Indonesia Sasmito Madrim menilai pemidanaan terhadap aslo menjadi peristiwa buruk bagi kebebasan pers di Indonesia Kasus ini semakin memperpanjang daftar penyalahgunaan Undang-Undang ITE Untuk menjerat jurnalis dalam karyanya Sekian berita yang saya sampaikan Saya Fina Lusyarani Mohon panggil menurut diri Sampai jumpa di video selanjutnya